Penggemar Jepang berkumpul bersama dengan mengirimkan truk protes untuk mengatakan bahwa mereka mendukung Sung Han. Diketahui bahwa sebelumnya Sung Han terjerat dalam serangkaian kontroversi terkait kehidupan pribadinya, hanya beberapa bulan setelah debutnya. Kontroversi awal dipicu ketika foto-foto masa lalu Sung Han yang berada di sebuah hotel bersama pacarnya tersebar di media online. Kemudian, Sung Han dikritik ketika melakukan siaran langsung di media sosial pribadinya. Lalu, video ketika Sung Han merokok di jalanan juga tersebar, sehingga itu semakin menambah kontroversi tentang dirinya. Dengan meningkatnya kontroversi dan ketidakpuasan penggemar yang meningkat, SM Entertainment akhirnya mengumumkan bahwa Sung Han akan hiatus dengan waktu yang tidak ditentukan. Usai SM Entertainment mengumumkan hal itu, spekulasi di kalangan netizen semakin meningkat karena mereka yakin bahwa Sung Han dikeluarkan dari grup. Rumor ini semakin menjadi perhatian setelah mengetahui nama dan gambar Sung Han secara mencolok tidak ada dalam konten promosi grup baru-baru ini. Selain itu, Raisi secara aktif melanjutkan keterlibatan mereka sebagai grup beranggotakan enam orang. Akibatnya, penggemar Sung Han di Jepang mengirimkan truk protes baru yang menunjukkan dukungan terhadap idola tersebut. Pada 21 Desember, para penggemar ini mengirim truk ke kantor pusat SM Entertainment dengan pesan, Kami menunggu kembarinya Sung Han, Raisi adalah Seven Forever, Sung Han adalah bintang pertama kami dimanapun dia berada. Sung Han harap sehat dan mari kita bertemu suatu hari nanti di Tokyo Dome, Mari kita lihat hal-hal indah dan berbahagia bersama kami, kami mencintaimu Sung Han. Kalimat yang penggemar Jepang tuliskan menuai beragam reaksi. Berikut beberapa komentar netizen. Apakah menurut kalian Sung Han akan kembali? Aku sangat penasaran. Belum lama sejak dia debut, mereka sangat setia. Aku merasa kasihan padanya, karena menurutku apa yang dia lakukan tidak seburuk itu. Menurutku, dia harus meninggalkan grup. Sampai jumpa!